Yes, akhirnya istirahat. Itu artinya... Aku bisa makan bekalku. Semalam, aku bikin sup paling enak. Baunya aja udah bikin ketagihan. Ya ampun, wanginya. Sendoknya di sekitar sini. Garpu. Mana bisa makan sup pake ini? Perasaan tadi aku bawa sendok. Masak sih? Batal deh makan supnya. Untung masih ada jus. Loh, abis juga. Ini beneran nyebelin banget. Gelas ini dari kertas, kan? Dan aku punya garpu. Butuh sendok? Potong bagian bawah cangkir kertas. Lalu, tusuk sisinya dengan garpu. Dorong terus sampai bawah. Dan dengan begini, kita siap menyentap sup yang lezat. Ini beneran enak banget. Ternyata, bukan cuma di kelas. Aku juga pintar di dapur. Hmm, sulit nih. Harusnya aku belajar. Medis... 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 Hai. Hai, David. Ya ampun. Ini waktunya. Ini untukmu. Kamu romantis banget. Pengen buru-buru ngabisin sisa hidup kita bersama. Bahagianya. Hai, nak. Au, kumisnya miripunyaku. Giti-giti-giti. Hidup yang sempurna. Hei, yuhu. Kamu ngapain? Boleh pinjem bolpen? Eh, iya, boleh. Ini dia. Hmm, ntar dulu. Masa minjemin bolpen bekas kunyahanku? Coba aku cari yang lain. Wah, gak boleh minyah bolpen lagi, nih. Hai, David. Hei, Emma. Pakai bolpenku aja. Ntar dulu. Oke. Sulit dipercaya. Mau ngapain, sih, Emma? Harus cepet, nih. Kayaknya itu bagus. Gak lama, kok. Pasti ada bolpen di sini. Cuma itu. Wah, kuteks ini bisa dipakai. Kayaknya bisa berhasil, nih. Bongkar dulu bolpenku. Terus, potong ujungnya. Oles lem dikit di ujung bolpen. Lalu, aku butuh kuteks. Taruh ujung bolpen di botol dan oles lem di sekelilingnya. Diemin sampai kering. Lalu pasang bagian atas bolpen. Cukup. Jadilah bolpen glitter. Wah, keren. Pasang lagi tutupnya. Lebih oke dari bolpen membosankan. Ini dia. Aw, kami pegangan tangan. Aku bisa jawab soal, nih. Ini hari terindah bagiku. Bolpennya keren. Makasih. Yes, berhasil. Cakepnya. Maksudku, tulisanmu cakep. Hai. Waduh, rambutnya berantakan banget. Kasian. Pasti orang ngetawain dia. Hmm, pasti stres banget kalo sampe begitu. Tunggu, biar ku bantu nata rambutmu, ya. Kamu bakalan cantik, deh. Pertama, lepas dulu ikat rambutmu. Oke, tapi rambutku sekarang berantakan. Soalnya aku belum selesai. Kamu butuh sedikit warna. Pertama, kita butuh spidol. Potong ujungnya dan keluarin tintanya. Di dalamnya ada banyak tinta, nih. Jadi bisa ditiup. Tiup ke mangkok begini. Dan, wah, semua tintanya keluar. Oke, setelah dapat warnanya, aku butuh krim. Tambahin sedikit aja krimnya. Dan, mulai aduk sama tinta tadi. Oke, siap ke langkah berikutnya. Sarum tangan plastik siap. Saatnya bekerja. Aku akan warnai sedikit rambutmu pakai ini, ya. Terus, bungkus pakai aluminium foil. Bagus. Sekarang gilirannya ungu. Hmm, kamu yakin ini bakal bagus? Iya, kamu lihat aja deh nanti. Bungkus yang ini pakai foil juga. Nah, kita tunggu, deh. Oke, saatnya ngecek rambutmu. Buka aja foilnya. Dan, tara. Duh, aku takut banget mau lihat. Eh, itu rambutku. Warnanya hijau dan ungu. Wow, lucu banget. Aku suka. Kayaknya kamu butuh satu hal lagi biar makin keren. Lepas aja kacamata ini. Kamu masih bisa ngeliat, kan? Kayaknya kardigannya juga harus dilepas. Ayo, cepetan dikit. Taruh sini aja. Yap, kancing atasnya boleh kok dibuka. Ah, aku ngerasa lega dan cantik. Ayo, ntar kita telat masuk kelas. Oke, saatnya nyoba penampilan baru. Eh, eh, lihat deh rambutnya. Serius tuh, ungu sama hijau. Bener, gak ada yang ngetawain. Makasih banget ya. Kayaknya burger ini enak. Lapernya. Oh. Selamat makan, Nona. Duh, ini lagi. Aku bosen burger emas. Minimal bukan mie instan. Lihatannya sih enak. Aku mau mie instan. Hei, Esi, tukeran yuk. Mau dong? Aku suka ini. Baunya sedap. Hmm. Lama banget gak makan burger. Aduh, gigiku. Apaan nih? Kalung emas. Apa harusnya ada di sini? Itu nambahin rasanya. Terserah deh. Lembut banget. Au, apa lagi nih? Cincin berlian. Aku beruntung. Indahnya. Dan pasti aku. Hmm, ada yang kenyal nih. Wortel plastik. Ah, wow. Peduli amat. Ramennya enak kok. Hmm, kita harus lebih sering tekeran nih. Sanya kamu datang. Bentar dulu ya. Beneran dia tinggal di sini. Ini bagus banget. Hah, ada orang ya? Halo? Mungkin bukan apa-apa. Oke, itu aneh. Aku cuma ngayal, kan? Hantu atau monster itu gak ada. Ah? Ada yang menyentuhku. Ah! Ini waktunya. Robot-robot itu hidup. Oh, jangan. Kembali. Apa itu? Ada apa? Kamu kira bisa lari dariku? Oh, hei, Miki. Kok gurat sama penyedot debuku? Penyedot debumu? Iya, aku harus bersih bersih-bersih nih. Pakaian ini imut. Aduh, tolong jangan robek dong. Jial, ini celana favoritku. Ganti dulu, ah. Pasti ada yang bisa dipakai. Aku harus nyuci baju. Tunggu. Aku mau kreatif, ah. Wah, hebat. Gak usah dicuci lagi. Saatnya pergi. Seriusan? Gak adil banget. Dia payet di jahit tangan. Ini mode terakhir di Paris? Enggak deh, aku gak suka. Kalau ini? Ini cita atau apa? Ada yang lain? Cari sesuatu yang bisa kupakai, dong. Ntar lagi aku bulk, ya. Mau kemana kamu? Oke, aku punya ini. Eksklusif banget. Oh, dan mahal. Akhirnya. Wah, aku mau yang ini. Sempurna. Kucobain dulu, ya. Silahkan. Aku berhasil lagi. Jenius. Menarik banget, nih. Hmm, uangnya buat belanja apa, ya? Gimana? Aku tahu, aku keren. Apa? Uang gak bisa beli selera. Makasih. Kamu mau menggunakan kiat matematika ini? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini dengan teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video keren lainnya. Oke, semua. Enggak. Ini lagi ku pake. Wow. Oke. Mindy? Ibu bilang apa tadi? Maaf, bu. Aku harus gimana, nih? Kala itu aku masih muda dan penuh cita-cita. Lalu aku dapet F. Sekarang lihat aku. Ah, hari lain buat ngabisin uang. Eh, lihat si miskin ini. Bagi recehnya dong. Kumohon. Oke. Sebentar ya. Semoga ini cukup. Makasih banyak. Aku hargain ini. Kamu baik hati. Enggak. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai dapet F. Tunggu. Kali klip kertas ini bisa kupake. Taruh klip kertas di meja. Lalu aku butuh lem tembak. Isi klip kertas dengan lem tembak. Aku pake lem glitter biar lebih manis. Tinggalku isi bagian ini. Terus biarin mengeras. Akanku selipin ujung klip kertas di ripsletingku. Yeay, kebuka. Yuh, lega, nyah. Hari ini kalian punya teman baru. Kenalin, ini Madison. Hei. Coba kita cari meja buatmu. Hmm. Jangan di sini ya. Meja mana ya? Ah, di sebelah Emma aja. Wow, makasih. Bagus. Itu yang kubutuhin. Hai teman. Aku Madison. Kita teman semeja nih. Wow, kuatnya. Lepasin tanganku. Serunya. Aku suka dapet teman baru. Aku ingin tahu semua tentang kamu. Apa makanan favoritmu? Kamu dari mana? Senangnya pelajaran selesai. Kamu punya hewan piaraan. Aku punya kucing namanya Mittens. Ini buat kamu, Emma. Leo, makasih. Kapan-kapan kita jalan ya? Emma, kirain kamu hilang. Itu angan-anganku. Mau kemana kamu? Dia udah pergi. Fiu. Ngupet di sini dulu. Bentar. Ah, kemana ya dia? Dia pasti di sekitar sini. Kalau aku? Mau peti mana ya? Aha, tenang banget di sini. Eh. Hei sob, kok kamu di sini? Nggak bisa lolos lagi. Aku nggak bisa lepas dari dia. Dia ada di mana-mana. Tunggu. Aku rasa aku ada solusinya. Aku cuma butuh earphone ini. Sisipin kabelnya di langan bajuku. Terus pakai di telingaku. Lalu ditutup pakai rambut dan tanganku. Aku bisa dengerin musik dan Madison. Madison nggak bakal tahu. Hai, Emma. Makan siangmu gimana? Sempurna. Bagus. Nggak ada orang saatnya ngambil sejenak. Wah, permen. Mau dong? Eh, sama-sama. Wah, semua diambil. Aku nggak kebagian. Hmm, aku butuh itu. Eh, aku ada permen karet. Ini udah aku tunggu-tunggu. Itu permen karet? Bukan. Eh, itu punya aku. Kenapa selalu aja gini sih? Imbulin banget. Oke, yang wajar aja. Nggak ada yang curiga kok. Aku akan cepat. Kok bau keripik kentang? Aku harus makan itu. Hah? Aku akan diam-diam. Mungkin bukan apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Apa? Hei, balikin. Hei, balikin. Aku losong. Hah? Tunggu. Aku rasa aku ada ide. Mulai dengan potong tabung jadi dua. Lalu tutup pakai kertas cantik. Bagus. Isi dengan permen favorit sampai setengah. Terus masukin tutup plastiknya. Taruh pensilku di atasnya. Jadi kayak tempat pensil, kan? Tapi untuk mempetin rahasia lezat. Ini kesempatan. Kalau kertasku geser naik, aku bisa ambil permen. Nggak bakal ada yang tahu. Hei, aw, cuma pensil. Kirain permen. Fiu, nyaris banget. Tapi berhasil. Hai, aku udah beli tiket ya. Oke, Kak. Silahkan masuk. Selamat nonton. Hei, aku mau nonton. Ini tiketku. Tapi aku harus ngecek isi tasmu dulu. Hah? Serius? Oke. Nih, kutuang aja semua. Udah, cuma itu yang kupunya. Apa? Kakak bawa banyak permen. Jelas harus kusita. Telit. Oh, aku coba bertugas. Astaga. Satpam itu serius ngegeledah makanan. Tapi mungkin ada jalan keluarnya. Yes, bener. Aku bisa pakai make up. Itu solusinya. Oke, pertama, make up aslinya harus bener-bener ku bersihin. Dan ini sekotak jus. Aku pasti akan butuh ini. Jadi akan ku sedot pakai suntikan. Oke, kayaknya cukup. Tinggal masukin ke wadah lip gloss. Isi aja sampe penuh. Nah, terus tinggal ditutup deh. Harus ditutup rapat-rapat biar gak tumpah. Oke, dia gak akan tahu kalau ini bukan make up. Lihat, bisa ku pakai di bibir dan rasanya enak. Oke, saatnya masuk. Eh, tunggu bentar. Aku tahu kamu mau ngecek tasku. Tenang, semua akan ku keluarin biar kamu bisa lihat. Iya, aku punya banyak snack. Ambil aja semua. Masuk ke tempat sampah. Dadah. Tapi ini make up aku. Boleh kubawa, kan? Aku cuma gak mau bibirku kering. Aku gak peduli dengan make upmu. Masuk. Bagus. Makasih. Selamat malam. Ah, dia aneh juga. Yes, aku berhasil bawa jusku. Omong-omong, aku butuh isip dikit nih. Pagi hari sebelum ujian emang paling seru. Tahan, bukumu ada contekannya ya? Kok tahu aja sih? Selamat tinggal contekanku. Trikmu jadul banget sih. Selamat ujian ya. Anak-anak ini gak pernah belajar. Selamat pagi. Bukuku, gak ada apa-apanya kok, Pak. Bagus sekali, Lily. Silahkan. Aku butuh banget contekan itu. Sejauh ini lancar. Kayaknya Pak Guru kurang jeli. Contekanku aja bisa lolos. Hei, kok aku gak kepikiran ya? Penggarisku gak ada gunanya. Lily, bagi contekan dong. Angkat aja penggaris yang atas, oke? Untuk ini, kamu butuh dua penggaris. Tulis jawabanmu dan tempelin doble T. Lepas bagian belakangnya, terus tempelin ke penggaris. Pastikan bagian tengahnya pas sama tengah penggaris. Biar bisa kamu lipat kayak gini. Makasih. Saya udah, Pak. Nah, ini dia. Ini untukmu. Oh, ini buat apa? Aku gak mau. Aku bawa sendiri. Oke. Pastikan fotoku keren ya. Lightingnya oke gak? Oke kok. Yuk, angkat beban dikit. Ah, ototku berasa kenceng. Keren nih. Oke, cukup. Saatnya ladang inti. Siap. Ini butuh kerja keras. Wah, indahnya. Dapet. Oke, cukup. Udah kebanyakan nih. Hmm, olahraga yang berat. Nih, ponselmu. Kamu serius? Aku serem gini. Gimana sih kamu? Kamar ini berantakan banget. Ayo diberesin. Aku siap. Kok bisa sampai di sana? Aku males banget. Tapi ada ide keren. Kalau jeans ini disampirin ke pintu. Terus ditutup. Lalu taruh sapu di lubang ikat piga. Pas banget buat pull up. Ayo, tahan. Wah, hebat. Udah kelihatan nih. Jadi semangat olahraga. Atur kursi kayak gini. Ini jauh lebih sulit. Wah. Mungkin lap ini bisa kupake. Bisa gantiin latihan kaki nih. Fiuh, besok bakalan terasa. Dan lantainya bersih. Itu baru latihan bagus. Oke, aku udah ganti baju. Taruh sepatuku di sini. Aku suka jaket ini. Oh, hai Jennifer. Hai Kate. Ah, terserah lah. Eh, apaan tuh? Gak mungkin. Sepatunya sama kayak punya aku. Harusnya cuma aku yang punya model ini. Pasti ada yang bisa kulakuin. Oh ya, ini pasti berhasil. Tinggal menyelinap. Aku dapat sepatunya. Tinggal disembunyiin deh. Lempar ke atas. Rasain tukang miru. Hei, mana sepatuku? Tadi kan di sini. Jennifer, kamu apain sepatuku? Dia selalu aja jahat sama aku. Aku harus gimana nih? Gak bisa olahraga kalau gini. Hei, balon itu memberiku ide hebat. Sini ikut balon. Oke, apa lagi ya? Kamu gak lebih baik dari aku, Jen. Saatnya ngatasin masalah sepatuku. Cukup taruh di lantai dan injak. Nah, setelah seluruh udaranya keluar, bagian ini bisa diselipin. Bagus, sekarang yang satunya. Beres, aku kayak pake sepatu flat. Oke, aku siap olahraga. Kate pake apaan tuh? OMG, dia pake apaan sih? Kayaknya itu balon deh. Hal paling lucu yang kulihat hari ini. Ketawalah sepuasmu. Aku gak peduli. Aku kesini buat fitness, bukan fashion. Selamat. Hei, tunggu. Aku mau nulis duluan. Minggir. Enggak, aku dateng duluan. Ini tempatku. Ini tempatku. Minggir. Terserah. Oh, juga gak ada yang mau milih kamu. Wah, nominasi ratu prom. Ayolah. Yuk, daftar sama aku. Oke, ayo. Gimana kalau salah satu dari kita jadi ratu prom? Aku ambil bolpen dulu ya. Ini dia. Aku siap. Apa-apaan? Siap, bolpennya macet. Oh, tunggu. Aku ada ide. Aku punya pisang nih. Eh, bukan itu yang aku mau. Biar aku coba lagi. Ini dia. Aku dapet nih. Yes. Tunggu. Ini jelas bukan yang kucari. Wow, jangan marah. Tapi ini kelamaan. Enggak. Aku tahu kok. Aku juga nonton episode yang itu semalam. Apaan sih itu? Cukup. Kutuang seluruh isi tas ke lantai. Tunggu. Itu wadah jus lagi ya? Hei, aku dapet ide keren. Aku mau ambil wadah jus kosong ini dan kupotong sedikit. Nah, aku lepasin bagian atasnya dan potong sepanjang sudutnya. Aku mau motong sampai ke ujung kotak. Lalu ulang dengan sudut lain. Jadi bisa kubuka kayak gini. Tapi aku gak mau hasilnya kayak kotak jus. Jadi akan kututup pakai kertas pink ini. Saatnya dibalik dan dikasih lem. Aku mau lapisin hampir seluruh permukaannya pakai lem. Sebab aku mau tempel potongan kertas oran ini juga. Nah, giliran lem tembak kelas berat nih. Soalnya lem stick gak bisa. Aku mau ngasih satu lagi. Tapi diputer kayak gini ya. Saatnya ngasih lem tembak lagi. Tapi di bagian ujungnya. Gak perlu banyak kok. Aku cuma mau masang potongan elastis kecil ini. Lalu disini, mau kulem setrip magnet. Taraaa! Aku bikin tempat alat sekolah. Elastisnya buat nahan spidol dan yang lain. Kertas post-it bisa ditaruh disini lho. Magnetnya bahkan bisa nahan klip kertas. Lalu setelah semua terisi, tinggal kulipat lagi deh. Kotak yang dalam dilipat dulu, baru yang luar. Terus tutupnya dipasang lagi di tempat yang tadi kupotong. Hei, lihat bikinanku untuk kamu. Hmm, apaan nih? Apaku buka aja? Wah, astaga! Iya kan? Kamu bisa nyari alat tulis dengan gampang. Dan sekarang aku bisa daftar jadi ratu prom. Au, lihat! Dia jadi pusat perhatian. Ya ampun, ini tempat alat sekolah terkeren yang pernah... Sang melewatin aku. Nggak bakal kelar bersih-bersih nih. Kenapa itu bisa ada di sana? Ini bener-bener keterlaluan. Hari-harimu di bawah situ udah berakhir. Permen karet ini gede banget. Lengket juga. Punya siapa sih ini? Rambut Kevin pirang. Entahlah. Kalau dia? Bukan. Rambutnya terlalu gelap. Itu nggak masuk akal. Kalau cewek itu? Dia pasti pelakunya. Coba aku lihat lebih dekat. Kayaknya emang dia orangnya. Sekarang harus aku apa ini? Aku bakal butuh bantuan. Ya ampun. Lihat play-doh ini? Ini kayak permen karet, kan? Olesin sedikit lem di atasnya. Terus tempelin magnet kecil. Aku bikin banyak. Hah, itu seharusnya bikin dia jerah. Hah, aku nggak mau ketinggalan. Hari ini capek banget. Iw, itu permen karet bekas. Siapa yang ngelakuin ini? Cuma play-doh. Itu kan Gabby. Oh hey, ada apaan nih? Kamu tahu sesuatu soal ini? Rasain, biar kamu tahu rasa. Rasa permen karet. Itu punyaku. Wups, maafin aku ya. Damai. Oke, kamu dimaafin. Ayo mulai dengan berbagi. Aku kan bilang berbagi. Kamu keren banget. Hei Luna, kamu cantik. Hmm, canggung banget. Hah, nyebelin. Cukup, kalian kayak gini terus tiap hari. Wow, santai sih. Hmm, aku ada ide. Aku bisa ngobrol sama Kevin tanpa ganggu serial. Pertama, tutup bukuku pake selotip. Kayak gini. Lalu potong spons bentuk kotak. Nah, gini. Lalu oles lem di spons. Jangan kebanyakan ya. Tempel spons di spidol ini. Nah, tulis pesan buat Kevin deh. Udah. Hei, kasihin Kevin dong. Nih, buatmu. Ambil. Luar biasa. Aku bales dulu ah. Lebih bagus apaan? Bakal ku aduin, bu guru. Ku ambil ya. Cepet hapus pesannya. Gak sabar nunggu nanti sore. Bawah sini, bu. Lihat nih. Yo, Cyril. Mereka surat-suratan, bu. Lihat. Nah, tadi ada. Jangan buang-buang waktu ibu ya, Cyril. Tadi ada kok. Aku lihat. Aduh, tesku. Aku bisa gagal. Tidak. Sampai jumpa nanti sore. Aku gak sabar lagi. Ah, enak banget tidurku. Jam berapa nih? Aduh, bakal telat ke sekolah. Aku harus buru-buru. Ambil baju dulu. Wah! Kayaknya aku kebanyakan baju, deh. Duh, kepala aku. Hmm, setidaknya jadi hemat waktu, sih. Pagi, Ma. Sarapan dulu. Kamu pake apa? Hah, sorry, Ma. Buru-buru nih. Anak aneh. Aduh, jangan lagi. Aku gak bisa gini terus tiap hari. Pagi. Pergi dulu, Ma. Pake apa dia? Anak itu harus lebih rapi. Kamar ini berantakan. Baju di mana-mana. Apa aku harus ngakuin semua? Tapi aku ada ide keren. Akanku keluarin baju ini. Dan pasang rak baju ini. Semuanya udah lebih rapi. Satu setel baju buat tiap hari. Nah, Mama beraksi lagi. Bangun, sayang. Saatnya ke sekolah. Apa? Aku baru mimpi, nih. Saatnya berpakaian. Taraaa. Ayo. Oke, aku bang. Bangun. Lihat, semuanya rapi, kan? Wah, Ma. Semua bajuku jadi kelihatan. Diatur menurut setelan lagi. Ida, Mama keren. Jadi praktis, deh. Aduh, jamnya. Dasar, anak-anak. Baik-baik di sekolah, ya. Makasih. Mama emang paling oke. Oke, perhatian semua. Ini akan ada tes. Yes. Nah, gitu dong, Madison. Hah? Dia bilang sesuatu. Aku terlalu fokus nge-game. Wow, Madison andal banget. Iya, banyak yang bilang gitu. Nah, kamu bakal tumbang. Mustahil ngalahin dia. Tapi akan kucoba. Jadi ada yang bisa jawab, anak-anak? Pelajaran keren, Pak. Eh, makasih. Kurasa itu tak terduga. Wuhu, aku suka game ini. Ayo, jangan sampai dia menang. Hmm, ada yang gak beres, nih. Untung aku siap. Itu mirip banget aku, kan? Sip, dia masih sibuk. Main terus. Kayak dugaanku. Tunggu. Yes, aku menang. Tidak, aku udah nyaris banget. Oh, ini bakal membekas. Oh. Oh, jadi disitu tombolnya. Ini harus dibetulin dan tutup gamenya. Tapi gimana? Hmm, ini sulit. Enggak, itu mustahil. Wah, kayaknya enak. Aku jadi dapet ide keren. Bikin aja burger kecil dari tanah liat di atas tombol itu. Harus ada kejunya, nih. Lalu tambah roti di atasnya. Dan kupasang lagi di keyboard. Sempurna. Yes, berhasil. Cepat, sikap biasa aja. Uh, ada apa? Tunggu. Game itu. Aku tadi di sana. Game? Pak guru oke. Kami lagi bikin tugas kok. Pasti kepala aku kebentur keras. Sorry, nak. Lanjutin. Dia bener-bener ketipu. Ayo, air. Tiba-tiba aku jadi lapar. Oh iya, pensilku. Gimana kalau ini permen? Yes, akan ku makan habis permen ini. Hah? David ngapain sih? David, stop. Hah? Apa? Mau? Yang bener aja. Masa pensil? Pensil? Eh, bener juga. Aku tadi ngayal ini bawa kanan. Eh, David. Nih, lihat. Pensilku dong. Beda. Mulai dengan coklat tentunya. Lalu taruh di sendok dan ambil hair dryer. Saatnya ngelelehin coklat. Lalu aku butuh pensilku. Penghapusnya mudah dilepas. Pasang tabung kecil di ujung pensil. Biar bisa kutuang coklat ke dalamnya. Wah, lihat tuh. Kayaknya enak. Tapi tunggu dulu sampai keras ya. Taraaa. Penghapus coklat di pensilku. Apa kamu ngikutin semuanya? Semoga ya. Nih, ambil. Wah, makasih, Madison. Kamu luar biasa. Bezatnya. Pas banget lagi. Aku lagi lapar. David, jangan. Stop. Sisanya cuma pensil biasa. Oh, oke. Lupa lagi. Sorry. Eh, kamu tahu kita mau ujian? Sssst. Siapa sih cewek aneh ini? Aku punya yang kalian butuhin. Matematika, bahasa Inggris, pilihan ganda. Aku jadi yakin. Eits, bayar dulu. Oke, coba lihat. Aku punya apa. Kayaknya ini cukup. Ini dia. Modis dan semua jawaban ada. Wah, keren. Makasih. Satu lagi klien puas. Hai, bisa bantu aku? Dengan gayamu. Aku bukan tukang sulap. Serunya. Ini penghapus paling pintar di pasaran. Nggak perlu belajar lagi nih. Aku harus beli jawaban. Perasaan ada permen. Hmm, ini mah nggak bisa dapet banyak. Maaf, aku bisa dapet apa ya pake ini? Hahaha. Lucu juga kamu. Nggak guna. Ninja pamit dulu. Dih, kan bisa jalan. Hade, terus aku harus kemana nih? Bentar. Jadi ada ide nih. Boleh dicoba. Taruh aja casing HP di atas layar. Jawabannya kelihatan. Nah, aku siap. Dilarang nyontek dalam pelajaran saya ya. Hmm. Harus diumpetin nih. Coba lihat apa kata pemindai jontekan. Nggak bagus nih. Bener kan? Nyontek. Maka penghapus. Nggak ada ahlak. Masa harus gini terus sih? Dan apa yang ada di sini? Pemindai jontekan tak terkalahkan. Maka topi buat ngumpetin jawaban. Yah, ketahuan. Sejauh ini lancar. Eh, Bu Guru datang. Saya tahu ada yang nyontek. Tolong, jangan bunyi. Hah? Pasti rusak nih. Nggak ada nyontekan di sini, Bu. Anak pintar. Ah, aku nyanglah. Ini dia. Oke, anak-anak. Budak ini emang detes, kan? Bisa tahan seharian, lho. Yuk, selfie bareng. Hmm, mereka sama sekali nggak dengerin aku. Ahem. Eh sih, Cheryl cukup pisah tanpa duduk kalian. Sekarang. Tidak, jangan pergi. Aku bakal kangen berat, Cheryl. Kita deket, tapi rasanya jauh banget. Betul. Kelas ini buat belajar. Shh, shh. Apa? Apaan sih? Kita ngobrol pakai ponsel aja. Oh, oke. Cerdas banget. Biar aku ambil punya aku. Cukup. Kamu pikir aku anak kemarin sore dilarang pakai ponsel? Ponselmu juga. Bu Guru ambil. Gitu. Ambil habis pelajaran ya. Kerjain lagi. Tapi awas ya kalian. Oke, cobain ini aja. Akanku remas. Cheryl, buat kamu. Aduh, melihatnya jauh banget. Apa dia ngeliat? Kayaknya lagi baca buku. Yuh, kita mujur. Oke, aku harus nyobain cara lain. Aku punya gelas plastik ini. Kubalikin aja gelasnya. Lalu potong bagian bawah. Aku butuh balon. Gunting ujung balon kayak gini. Nah, bisa dibuka dan dipasang di gelas ini. Bagus. Beri yang pengantar pesanku siap dicoba. Masukin pesannya, tarik balonnya, dan lepas. Wah, ini pesan buat aku ya. Coba kulihat. Apa kabar? Aw, pesan khusus buat aku. Yes, berhasil. Oh, kayaknya ini balasan dari dia. Apa isinya ya? Sampai jumpa di kantor kepala sekolah. Aku juga tahu cara bikin meriam pesan. Stop, dilarang bawa makanan dan minuman ke parti. Aduh, cowok itu diusir karena makanan. Terus gimana permen, kuk? Habisin aja sekarang deh. Hmm, enak. Eh, bisa diumpetin di sini. Di lengan baju dan kos kaki. Oke, semoga berhasil. Saatnya masuk parti. Hmm, coba lihat. Bawa makanan atau minuman. Kamu bercanda. Permenmu kelihatan tuh. Permen? Ini cuma bagian dari kostum. Udah, pergi dari sini. Kok dia nggak mau percaya? Hei, tunggu. Mungkin kalung ini bisa bantu aku. Oke, potong kalung bunga pas di sini. Nah, terus bongkar bunganya nih. Sampai jumpa bunga. Ini dia, itu yang terakhir. Sekarang aku punya tali kalung. Tinggal bentangin dengan rapi dan lurus. Nah, ini saatnya ngeluarin potongan permen. Jejerin aja di sepanjang tali kayak gini. Iya, lanjut terus sepanjang tali. Lihat semua permen itu? Lesat. Saatnya menekuk ujungnya ke bawah. Ini harus mirip pita yang mengantung di tali. Oke, ayo tambah lagi. Permen emang terdebes. Lalu, aku harus balikin bunganya dong. Supaya jadi kayak kalung bunga lagi. Cantik juga kan? Oke, kayaknya udah cukup. Coba aku lihat. Yap, jadi rok manis. Pintar kan aku? Hei, aku boleh ikut party nih. Hmm, kamu cewek yang tadi. Coba aku cek lagi. Hmm. Oke, bagus. Tapi limbo dulu. Ayo lewat bawahnya. Kamu bisa. Yeay, seru banget. Astaga, sulitnya. Aku butuh permen biar energiku pulih. Dia gak nyadar. Lezat. Dan aku punya energi buat party semalaman. Party, party, party. Hal ini bikin aku haus aja. Minum ini pasti enak. Eh, kok botolnya gak bisa dibuka? Terus gimana aku ngilangin hausku? Hei, Jennifer. Ah, kamu mau apa? Aku gak bisa buka ini. Mau bantuin gak? Corok, sana jauh-jauh. Eh, maaf. Hei, Kate. Sini biar ku bantuin buka. Beneran nih. Astaga, makasih. Nih. Makasih banyak ya, Matt. Makasih banyak ya, Matt. Ini beneran seger banget. Sulit dipercaya Matt ngebantuin dia kayak gitu. Lihat dia ngabisin minumnya. Eh, tunggu. Aku jadi dapet ide. Enak. Kubuang dulu ah botolnya. Nah, ini kesempatanku. Cukup siapin ponsel. Bagus. Rekaman sempurna. Beres. Yes, ini bakalan heboh parah. Cukup diedit dikit. Dan, oh iya, ini bagus banget. Beres. Saatnya dikirim ke semua orang. Apa udah ada yang dapet? Eh, ada pesan. Ah, kasihan Kate. Hei, apaan nih? Ya Tuhanku, itu Kate. Dia di sana tuh. Hah, ada apa? Kenapa semua ngetahuin aku? Lihat aja ponselmu, Kate. Ada apa dengan ponselku? Video. Hei, itu aku. Apa? Aku gak ngambil botolnya dari bak sampah. Aku membuangnya ke sana. Rekamannya dibalik. Semua orang ngira aku makan sampah. Hei, hei. Yah, kamu benar. Emang lucu banget. Tambah beberapa garis di sini. Hei, ya itu kocak banget. Oh, hai semuanya. Ya Tuhan, itu Kate. Kebetulan banget. Ini kayak kita dihantui sama baunya. Iya, di sini emang bau sih. Dia gak nyadar. Kate, kamu pernah lihat barang ini? Nih, buatmu. Jangan takut, pake yang banyak, Gih. Eh, makasih. Kate, semprot tuh kutian. Ayo kita ke kelas. Hei, ada apa tuh di kaca? Kate bau. Apa? Apa aku bau busuh? Kok gak kecium apa-apa? Ku hapus ajalah. Oke, coba pake lengan bajuku. Gak bisa juga. Pasti ada caranya. Mungkin pake air bisa. Uh, parah. Wasnafel sekolah gak pernah galir. Sia-sia aja. Ah, semua orang bakal ngeliat ini. Terasain nih Kate bau di cermin. Ngeliat kamu aja aku gak tahan. Hei, liat. Tulisannya hilang. Apa ini karena deodoran? Kucoba lagi aja deh. Iya, emang deodorannya. Tintanya langsung hilang. Lenyap gambar bekas. Bagus, masalah teratasi. Tau gak, mungkin ini saatnya aku berkarya. Cukup keluarin spidolku. Terus kutulis lagi namaku di sini. Beres. Ini baru karya seni. Halo, semua. Kamu ngapain? David, buruan. Oh, tidak. Aku gak bisa kalau tertekan. Silahkan. Kayaknya aneh. Tapi oke lah. Aku pergi dari sini. Nyaris banget. Tapi kamu berhasil. Maaf, ibu telat. Yuk, kita mulai belajar. Hah? Kok gak bisa dipakai nulis? Kocak banget. Apa yang terjadi? Kali kotor ya? Eh, ada sesuatu di papan tulis. Itu sabun ya? Ibu kecewa, anak-anak. Hahaha, berhasil lagi. Oke, aku harus tenang. Aku tahu. Pakai aja buku tulisku. Tempel selotip di tepinya. Pakai cat papan tulis. Tutup seluruh sampul buku dengan cat. Sebenarnya ini bisa bikin relax. Hampir jadi. Biar kering dulu. Nah, lepas selotipnya. Hati-hati. Jangan sampai catnya rusak. Aku gak butuh papan tulis. Pakai buku tulisku aja. Tulis soalnya di sampul buku ini. Berfungsi dengan baik. Aku cuma butuh jawabannya. Eh, apa yang terjadi? Oke, semua. Siapa bisa jawab soal ini? Kamu? Tapi, oke. Ayo kemari. Tenang, tenang. Kamu gak cerdik lagi sekarang. Ah, oke. Kayaknya aku tahu. Kalau itu gimana? Salah. Duduk. Kamu mikirin apa? Kurangin ngeprank dan belajar lebih banyak. Biar ku bersihin ini. Kamu? Medisen? Aku? Aduh, gawat nih. Tinggalku staples kertasnya dan PR-ku beres. Sebenarnya ini seru. Hah? Pasti macet, nih. Wups. Ya ampun. Waduh, gawat, nih. Cukup. Beres semua. Aku bisa relax, nih. Steples jahat. Tuh, bisa sakit, tuh. Oh, tidak. Ini TKP. Tetap di situ. Oke. Media dilarang mendekat. Minggir. David. David. La 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 la. Oh, yeah. David. Kopi yang nikmat. Semoga ini berhasil. Apaan tuh? Ada pesan. SOS? Ada masalah apa, nih? Apa ini? Apa? Oh, staples. Kotak air potku bisa bantu. Staplesnya bakal nempel. Kayak gini. Kayaknya udah semua. Makasih. Ya ampun. Mereka gak punya kegiatan lain yang lebih berfaedah, ya? Aku bukan pecundang, tau. Aku ini murid yang pintar. Semua soal bisa aku jawab. Aku gitu, loh. Aku juga baru menang lomba. Siapa yang butuh teman kalau aku punya otak? Lily, kamu lapar gak? Susi buatanku. Coklat nikmat untuk wanita cantik. Isinya kira-kira berapa, ya? Hai, gantunganku. Coba lihat. Masih ada tempat. Buat satu hadiah lagi. Di sini aja, deh. Touch up dikit biar tetap cakep. Cantiknya aku. Yup, dugaanku bener. Menurut perhitunganku. Kalau ini ke sini, aku pasti menang. Atau mungkin yang ini. Nah, baru bener ini. Abis itu gerakin yang mana, ya? Coba kalau aku bayangin di otak dulu. Nah, begitu baru bener. Kudanya ke sini. Sekarang giliranmu. Kalau saingan terberatmu adalah diri sendiri, kamu harus mainin yang putih dan hitam. Hebat, gerakan barusan cerdas. Sekarang, resak ini. Giliranku. Oke semua, ini saatnya ujian. Semoga kamu sudah belajar. Aku pasti akan gagal. Aku tahu ini. Ini gawat. Aku harus nebak-nebak. Mending daripada kosong. Sulitnya. Aku butuh bantuan, nih. Apa kabar? Ini nggak kayak kelihatannya. Ini Ibu Sita. Itu nggak sesuai rencana. Oke, pakai rencana B. Aduh, gurunya datang. Harus diumpetin, nih. Hmm, mata Ibu awasin kamu, ya. Seperti elang. Oh, iya? Ibu ngelewatin ini. Buruan A. Oh, tidak. Ini bencana. Coba pakai cara lain. SOS, SOS. Aku butuh jawaban. Oh, sial. Kamu bercanda? Dia nyuntek lagi? Kamu dengar itu? Bagus. Oke, berikutnya. Empat, lima. Oh, hai. Senangnya kita ketemu di sini. Bawa sini. Tunggu. Naomi, kamu dalam masalah besar. Jared, suaramu kenapa? Kurasa itu bukan Jared. Kamu nggak bakal ngakalin aku. Aku tahu semua triknya. Halo? Ah, dia jahat banget. Terus aku gimana? Ah, aku tahu. Ah, jariku habis. Untung kakiku udah ku cuci. Nyampe mana ya tadi? Dia ngapain lagi? Ehm, Naomi? Anda keberatan? Aku lagi ngerjain nih. Aku udah selesai. Serunya. Ini bu. Wah, cepat juga. Hei, Annie. Tolongin dong. Nggak masalah. Lihat nih. Angka-angkanya kamu kaliin dua. Kayak gini nih. Lalu kasih tanda koma. Semudah itu. Wow, luar biasa. Makasih. Coba aku tahu lebih awal. Beres. Jawabanku bisa kukumpulin. Bakalan bagus nih. Hah? Tidak. Mustahil. Kamu dapat A. Aku jenius. Seni rupa. Oke semuanya. Hari ini melukis kucing ya. Lihat wajah imutnya. Mulai. Ah, sulit nih. Ini ekornya. Jelek ah. Beres. Aku buru-buru jadi kurang maksimal. Apa? Kok dia bisa sih? Mwah, muah. Ini hari terburuk. Bawah sini. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Hmm, aku ada ide. Ini mungkin berhasil. Kalau kukareti dua pulpen dan ulangi lagi di ujung lain, aku bisa jiplah gambar kucing ini lho. Berhasil. Asal ku ikutin garis, hasilnya bakal sama persis. Wah, bagus banget. Sempurna. Ibu terkesan, Seril. Makasih. Bakat alamin, Ibu. B. Indah. Kayak biasanya, Luna. A plus. Pertahanin, ya. Makasih, Bu. Aduh, mesinnya masih jalan. Stop. Hah? Nggak ada apa-apa kok. Aku benci seni rupa. Sulit banget. Nggak ngerti deh aku. Bukan, bukan gitu. Aku harus cepat. Jadi jauh lebih mudah nih. Bukan gitu cara belajar, Seril. Boleh ke toilet, Pak. Ya, cepat ya. Aku selalu gagal pelajaran itu. Eh, aku mau segelas air, ah. Butuh istirahat dari belajar. Aku harus bikin rencana nih. Tunggu, aku ada ide. Hmm, percuma. Ide keren nih. Gelasnya akan kukasih angka, lalu taruh gelas lain di atasnya. Bubuhin, tanda tambah, dan kurang juga. Ulangin pada lebih banyak gelas, geser aja gelasnya untuk nyari jawaban yang benar. Yes, bisa. Aku nggak pernah bisa lho sebelumnya. Jadi simpel banget. Aku bakal butuh jari kaki juga nih. Kayaknya aku harus bantu Luna. Hei, pake kos kakimu. Pake ini aja. Wah, trims. Eh, kamu ngapain? Udah kucoba. Bingung banget. Aku mau ambil. Kamu, boleh nyium nggak? Hei, bisa agak cepetan. Ayolah, aku di bawah sini. Oke, aku butuh megaphone. Hei, kamu harus lebih memungkuk untuk nyium aku. Uh, kali aku perlu ngeluarin lagu ukulele. Nggak ada yang berhasil. Tunggu, ada pensil warna nih. Aku bisa pake ini. Aku juga butuh sandal jepit. Akanku lepas jepitnya. Aku perlu lem tembak juga. Oleh sedikit aja, pensilnya bisa kupasang di lemnya. Dan ulang. Bagian bawahnya udah semua. Lalu kasih satu di tengah atas. Dan aku bisa putar tali jepit baru ini dan lingkarin. Taraaa. Jadilah sandal tinggi yang keren. Yuk dipake dan lihat apa bisa berhasil. Yes, makin deket ke ciuman. Aku tungguin. Eh, kamu bercanda. Harusnya nggak selama itu. Hei, bangun. Yaudah, lupain aja semuanya. Apa? Aku bangun. Eh, iya. Ciuman itu. Aku datang. Aku masih mau nyium kamu kok. Dia dari dekat. Kevin cowok idaman banget, ya nggak sih? Oke, sekarang waktunya. Em, hei Kevin. Kamu lagi baca apa? Em, Kevin. Tungguin. Buku itu lumayan bagus, ya. Aku pasti tau dong. Kembaran buku. Em, iya. Aku mendingan geser aja deh. Dia nggak suka aku. Semoga rambutku masih bagus. Mungkin kami butuh kesamaan lain. Waktunya ngubah gaya. Kamu lihat spidol ini? Pakai warnanya buat warnain masker rambut. Terus aduk sampai rata, ya. Udah siap. Kamu bisa pakai macam-macam warna. Pakai sarung tangan, terus olesin ke rambut. Terus balut sama foil. Kamu bisa olesin sesuai selera kamu. Sekarang kita tunggu. Siap buat ngelihat hasilnya? Keren banget. Nggak perlu ke salon. Ini keren abis. Yap. Hei. Kamu warnain rambutmu, ya. Nggak nyangka ternyata kita punya banyak kesamaan. Uuuh, PR ini susah banget. Tapi kayaknya jawabanku bener. Uuuh, aku bangga banget sama yang ini. Taruh di kantong ini pasti aman. Nggak bakal kena air. Tinggal masukin ke tas deh. Pengen buru-buru ngumpulin tugas nih. Ah, maha karyaku. Wow. Lihat-lihat dong kalau jalan. Ya ampun. Nomor jawabanku jadi kelipet, Beb. Oh. Lah, dia nangis. Cepuk banget sih. Begitu doang nangis. Eh, Beb. Pakai ini aja. Makasih. Tunggu, mesti kok apain nih? Oh, aku tahu. Pakai catok rambut buat ngerapiin lipatan. Iya kan? Masalah beres. Keren juga nih. Hmm, Nina. Tahu nggak? Ini pengumuman pesta sainsku. Aku seneng banget mau teriak rasanya. Pesta sainsnya? Pesta sainsnya? Pesta sainsnya, kak? Hei, mau datang ke pesta sainsku? Dengan senang hati. Sampai ketemu hari Jumat. Semua molekulku udah siap. Semoga bajuku cocok buat pesta ini. Oke. Silahkan masuk. Oh, kamu rapi banget, Brian. Yuk, kita mulai. Aku baru tahu atom itu sekecil dan sedinamis ini. Hei, berani nggak? Tuang ke sini. Kalau keduanya kita campur. Abis itu kita tambahin syufur. Aku pengen dandan tapi lagi nggak ada pesta. Uh, dandan aja lah. Uh, aku udah baca majalah ini berkali-kali. Permen karet bisa ditarik sampai mana ya? Yang ini panjang banget sih. Uh, aku bosen banget. Pasak malam Sabtu sepi gini. Ayo dong. Temen-temenku pada kemana sih? Bentar. Mending aku sendirian ajak semuanya. Dari satu chat singkat, semuanya siap pesta. Lihat kan? Aku emang ratu pesta. Ini baru malam Sabtu. Oke, murid-murid. Saatnya tes. Semua contekan akan ibu kumpulin. Oke, bawa sini. Nggak usah repot-repot diumpetin. Oke, ini dia. Hmm, bu guru jalan ke sini. Eh, aku tahu caranya. Contekanku harus kuumpetin. Aku mau pakai antingku buat ngebuka slot di ponselku. Ah. Ini contekan mungil berisi rumus persamaan. Akanku lipat biar makin kecil lagi. Dan bisa langsung kumasukin biar tersembunyi di ponsel. Oke, aku siap nuntasin tes dengan ponsel di sisiku. Ayo, serahin ponselmu. Aku harus ngecek. Kayaknya kamu bersih. Ini dia. Oke, udah pergi. Aku bisa buka ponsel lagi. Aku pinter banget. Aku masih bisa pakai contekan. Aku emang jenius. Hasil ujian kalian? Ini berjanda. Mungkin bisa diganti? Hmm, nggak bisa. Harus gimana nih? F? Mungkin bisa dikerik? Hah, nyebelin. Oke, pikir. Aha, aku tahu. Pakai aja lem tembak sama stick lem. Oles lem di ujungnya. Terus tekan pada tinta. Tahan beberapa detik. Langsung lepas deh. Aku jenius. Mungkin juga enggak. Terus tulis nilai barunya. Aku layak dapet. Ah, lihat nih. Oke juga. Dasar pamer. Lain kali kasih tahu jawabannya ya. Wah, pestanya seru banget nih. Oke, ini kesempatanku. Tarik nafas. Hei, apa kabar? Udah denger podcast soal aljabar yang kemarin belum? Eh, lihat deh. Ada apaan tuh? Keren ya? Hah? Kemana dia? Uh, lagi-lagi kabur. Nggak apa-apa. Masih ada kesempatan. Hei, jusnya enak ya. Eh, permisi. Aku harus nemuin seseorang. Hai, pestanya keren ya. Oh, sorry. Ada yang mailpon nih. Kuangkat dulu ya. Pasti itu bukan telepon beneran. Emang apa sih salahku? Aduh, mau pada kemana sih ini? Mereka mau gabung sama dia. Nggak masuk akal. Emang dia sekeran apa sih? Oh, gaya rambutnya ya. Oke, bajunya keren juga. Tato juga. Gimana aku bisa menang lawan dia? Dia aja keren banget gitu. Hah? Apa ini? Majalahrok? Eh, ada bonus Tato sementara. Mayan nih. Wow, luar biasa. Saatnya nyoba. Oke, aku siap di Tato. Tato. Gulung lengan ke meja dan atur letak Tato-nya. Sekarang, basahkan bagian belakangnya. Kayaknya udah nempel banget nih. Yuk, dikelupas dan lihat hasilnya. Wah, berhasil. Kayak Tato asli beneran. Oke, mari guncang pesta dengan tampilan baruku. Yeay, yeay. Rambutku, bajuku, dan Tato-ku siap sekarang. Semua Tato. Mereka masih di sana. Hai, semuanya. Eh, maksudku. Hai, guys. Oh, lihat dia. Minggir, dia punya aku. Heay, ada apa? Tato-mu keren banget. Ah, biarlah. Paling enggak aku dapat popcorn. Heay, ayo kita selfie. Senyum. Kebanyakan pohon di hutan. Oh, jam berapa nih? Ya ampun. Coba lihat. Apa semua sudah siap belajar? Kayaknya enggak. Oke, saatnya mulai. Hmm, aku punya jangka yang bisa kalian pakai. Buat lingkaran kayak yang di papan tulis. Oke, maju dan ambil satu-satu. Ayo dimulai. Ya ampun. Masa kita harus ngerjain ini di kelas? Tiap orang ambil satu dan kerjakan tugasnya. Heay, tunggu. Enggak ada lagi buatku. Hah? Apa-apaan? Dia tibur lagi. Terus aku harus gimana? Hmm, ini parah. Solusinya apa ya? Gimana aku bisa bikin lingkaran? Alat yang kumiliki cuma penggaris ini. Aku enggak ngerti. Gimana cara kerjanya? Bunda konyol ini enggak berfungsi. Enggak bisa buat bikin lingkaran. Apaan? Ji punya, tapi pakai aja enggak bisa. Bikin putus asa banget. Susah dipakainya. Huff, aku benci ini. Wah, dia juga kesulitan. Hei, aku tahu. Tinggal dibuka dan pakai. Berhasil. Oke, kali aku bisa pakai penggaris ini, uji plak aja pakai ini. Ah, tidak. Sama sekali enggak bisa. Mungkin enggak usah pakai penggaris. Hmm, enggak berhasil. Ayo dong penggaris, tolongin aku. Hah, kayaknya aku ada solusi. Tandain tiap 2 inci di penggaris ini. Terus sampai ujungnya. Bagus. Nah, akan ku bikin lubang kecil di tiap titiknya. Sempurna. Siap diuji coba. Letakin penggaris. Lalu taruh pensil di tengah lubang. Dan saatnya diputer. Lewatin aja lenganku di sini. Dan lanjutin lingkarannya. Beres. Berhasil banget. Ya ampun. Kamu beneran bikin lingkaran sempurna. Bu Guru bawa inci yang kau buat aku pakai. Masuk akal. Kuliah belum lengkap tanpa pesta. Belajar mah bisa besok. Betty, udah kemaleman nih. Duh, aku juga udah ngantuk. Sampai jumpa di kelas besok. Aku tidur juga deh. Berisik banget alarmnya. Oh, kenapa badanku sakit semua? Gah! Aku udah kayak zombie. Minum dulu deh. Kenapa muncret sih? Malah basah kuyuk deh. Nanti aja minumnya. Segar juga. Mungkin itu yang kubutuhin. Perlu tampil segar di pagi hari? Semangkuk air dingin solusinya. Yuk, pakai es ya. Pastikan mangkukmu ukuran jumbo. Lalu isi air dingin sampai penuh. Setelah itu, tuang sekantong es batu. Ayo, masuklah. Begitu dingin merata, keajaiban dimulai. Ah! Pastikan wajahmu terendam semua. Wih, segar banget. Dadah mata bengkak. Aku pun sesegar embun pagi. Wajah cerah untuk hari cerah. Mataku berat banget. Hai! Wah! Aku cantik, kan? Kepalaku pusing. Ayo, kita harus nulis nama. Hei, tunggu. Aku mau nulis duluan. Minggir. Enggak, aku datang duluan. Ini tempatku. Ini tempatku. Minggir. Terserah. Wah, juga enggak ada yang mau milih kamu. Wah, nominasi ratu prom. Ayolah. Yuk, daftar sama aku. Oke, ayo. Gimana kalau salah satu dari kita jadi ratu prom? Aku ambil bolpen dulu ya. Ini dia. Aku siap. Oh, apa-apaan? Siap. Bolpennya macet. Oh, tunggu. Aku ada ide. Aku punya pisang nih. Eh, bukan itu yang ku mau. Biar ku coba lagi. Ini dia. Aku dapet nih. Yes. Tunggu. Ini jelas bukan yang ku cari. Wow, jangan marah. Tapi ini kelamaan. Enggak. Aku tahu kok. Aku juga nonton episode yang itu semalam. Apaan sih itu? Cukup. Ketuang seluruh isi tas ke lantai. Tunggu. Itu wadah jus lagi ya? Hei, aku dapet ide keren. Aku mau ambil wadah jus kosong ini dan kupotong sedikit. Nah, ku lepasin bagian atasnya dan potong sepanjang sudutnya. Aku mau motong sampai ke ujung kotak. Lalu ulang dengan sudut lain. Jadi bisa ku buka kayak gini. Tapi aku nggak mau hasilnya kayak kotak jus. Jadi akan ku tutup pakai kertas pink ini. Saatnya dibalik dan dikasih lem. Aku mau lapisin hampir seluruh permukaannya pakai lem. Sebab aku mau tempel potongan kertas oran ini juga. Nah, giliran lem tembak kelas berat nih. Soalnya lem stick nggak bisa. Aku mau ngasih satu lagi. Tapi diputer kayak gini ya. Saatnya ngasih lem tembak lagi. Tapi di bagian ujungnya. Nggak perlu banyak kok. Aku cuma mau masang potongan elastis kecil ini. Lalu di sini mau ku lem strip magnet. Taraaa! Aku bikin tempat alat sekolah. Elastisnya buat nahan spidol dan yang lain. Kertas post-it bisa ditaruh di sini lho. Magnetnya bahkan bisa nahan klip kertas. Lalu setelah semua terisi, tinggal kulipat lagi deh. Kotak yang dalam dilipat dulu. Baru yang luar. Terus tutupnya dipasang lagi di tempat yang tadi ku potong. Hei, lihat bikinanku untuk kamu. Hmm, apaan nih? Apa ku buka aja? Wah, astaga! Iya kan? Kamu bisa nyari alat tulis dengan gampang. Dan sekarang aku bisa daftar jadi ratu prom. Aw, lihat. Dia jadi pusat perhatian. Ya ampun. Ini tempat alat sekolah terkeren yang pernah kulihat. Wah, tesku dapet ah. Wih, sulit dipercaya. Senangnya. Iya, keren deh. Wah, aku juga pengen dapet ah. Tenang, jangan khawatir. Sini, biar ku betulin. Lihat, cukup olehsin lem di ujungnya. Terus langsung taruh di atas nilai yang buruk. Lihat, nilainya bisa langsung dilepas. Taraaa! Nggak ada lagi nilai jelek. Nah, tinggal tulis nilai yang lebih bagus. Ah, yes. Makasih banget. Kamu baik deh. Oh, lebih baik kita belajar lagi. Iya, bener banget. Hatinya kuwarnain aja pake kapur. Ah, lapar. Yay, pizza. Pizza kesukaanku. Aku suka. Oh, kaosku belepotan pizza. Kotor semua sekarang. Kok nangis? Ada apa? Kaosku kotor. Ini kaos kesayangan. Astaga. Oke, oke. Tenang. Oke, pasti ada jalan keluar. Aha, kapur itu. Tentu aku bisa pake ini. Oke, ada kapur dan kaos bernoda. Saatnya pake kapur pada saus pizza ini. Oke, semua udah ketutup. Tinggal masukin mesin cuci. Taraaa! Lihat, kaosmu bersih. Kamu siap? Ini dia. Yeay! Makasih, pa. Ah, entar. Jangan makan pizza gini lagi. Nah, biar kaosmu terlindung kalau ada yang terjejer. Lezat! Kadang papamu bisa jadi penyelamat. Aku kayak nembak cucu terus bangun. Hei, jangan ngobrol di kelas ya. Maaf, bu. Ini peringatan terakhir. Eh, ini yuk kita pake ponsel. Ide bagus. Kan kita gak ngobrol. Bu Guru gak bilang apapun tentang ponsel. Kocak banget. Tunggu, ada kenakalan lagi. Jangan main ponsel ya. Ini ibu Sita. Oh, itu gak adil. Kita harus gimana? Posen nih. Eh, kurasa aku ada ide. Aku cuma butuh catatan tempel. Potong jadi persegi kecil-kecil. Terus dikasih stiker balon kata ini. Taruh di casing ponselku. Jadi kayak aplikasi, kan? Buku tulis sudah ku potong berbentuk kayak ponselku. Taruh di dalam casing ponsel. Tulis pesan di sana. Ini mirip banget ponsel, kan? Shh, Naomi. Ambil nih. Wow, kerennya. Aku jawab dulu, ah. Kita bisa lanjutin chat kita. Siapa butuh ponsel? Anak-anak, kalian ngapain? Oh, oh. Cuma mencatat. Bagus. Itu yang ingin ibu lihat. Nah, kalau kamu lihat bab 10 di bukumu, ini harus kufoto. Eh, nih. Lihat nih. Malu-maluin banget. Itu harus diunggah. Lagi ngegosip sebelum kelas ya? Keseruan ini bakal terhenti seketika. Semoga istirahat kalian udah cukup. Karena hari ini ada tes dadakan. Seru, kan? Silahkan belajar 25 menit. Mulai. Mulai dari mana, nih? Fokus, ya. Halo? dosennya pergi. Yes. Pak dosen hampir keluar. Nah, udah. Biar ku cari jawabannya. Aku jagain pintu. Oh, gimana cara ngapalinya? Tapi bisa ku catat dengan cepat. Kalian lihat kertas ini? Inilah penyelamat kami berdua. Masih aman. Gawat, bajuku lengan pendek. Tapi kan rambutku panjang. Dan yap, panjangnya pas. Lihat double tap ini? Tempelkan di belakang kertas. Potong. Lalu lepas lapisannya. Semoga jawabannya nempel. Segera tempelkan di kepanganmu. Jangan lupa dibalik, ya. Gawat! Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita berhasil. Maaf ya semua. Ayo kita mulai tesnya. Berkat trik licik ini, semua jawaban ada tepat di depanmu. Dosen juga gak bakal curiga. Trik ini keren banget, kan? Oke, semua HP ku siap. Bentar. Aduh, semua HP disita. Aku gak boleh masuk tanpa nyerahin HP. Oke, ku sembunyiin aja. Di saku dan... Dimana aja? Oke, bagus. Aku akan nyelundupin ini. Eh, salah satu ku serahin aja biar dia gak curiga. Ini dia HP kubu. Aku gak butuh itu. Yuh, oke. Berhasil. Dia gak curiga. Oke, anak-anak. Hari ini ulangan ya. Waktu terbatas. Jadi langsung kerja aja. Oke, saatnya ngeluarin HP. Yah, lupa ngecas. Coba kulihat yang di dalam topi. Semoga bisa. Oh. Hmm, bunyi apa tuh? Hmm, mungkin bukan apa-apa. Yuh, nyaris. Oke, ambil HP tanpa ketahuan. Tidak, layarnya retak semua. Oke, ambil aja HP lain. Dari tudungku. Akhirnya saatnya sukses dalam ulangan. Ada apa di sana? Dia pasti berusaha nyembunyiin HP. Dia harus dibikin jerah. Hah? Kenapa lampunya? Oh, hey. Layar HPmu nyala. Astaga. Ah, gak banget deh. Ya, kamu ketahuan bawa HP. Merasa pintar ya? Oke, semua HPmu udah di sini. Masa kamu nyelundupin HP sebanyak ini? Duh, harus gimana sekarang? Eh, dia ngapain tuh? Kok dia bisa nyelundupin HP? Aku ngiri nih. Hei, mantap betul. Ini, gampang. Pake selutip doang kok. Selutip, kamu jenius. Tidak, waktu habis. Ah, udah, Bel. Aku butuh penghapus. Astaga, aku ketahuan. Harus main cantik nih. Tunggu, Madison. Karena kamu menggambar di papan, kamu pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Ah, aku gak yakin. Shh, Kate, bantuin aku. Jangan tanya aku, aku gak tau. Ya ampun, anak-anak. Sini, ibu tunjukkan. Pakai saja jarinya. Maksud ibu, jari yang kamu gambar. Tulis 6, 7, 8, 9, dan 10 di masing-masing jari. Sekarang, di mana angka 7? Di sini. Lalu, 8 di jari ini. Sekarang, isi semua angka yang lebih kecil juga. Totalnya ada 5 jari. Jadi, kita tulis 5 di atas sini. Lalu, bagaimana dengan jari yang lain? 3 di sisi ini dan 2 di sana. Kalikan keduanya dan hasilnya 6. Itu jawabannya. Wow, aku gak tau jari bisa jadi serba guna. Ibu kan seorang guru. Sekarang duduk sana. Harus diam-diam nih. Pelan. Fyuh, ada orang gak ya? Kayaknya gak ada. Wah, apa cantik banget. Baik lagi. Saatnya beraksi. Aku harus berani. Dia bakal suka mafin istimewa dariku ini. Aduh, dia datang. Dia di sana. Harus buru-buru nih. Sendiri di sini aja deh. Oke, dia pas di deket lokernya. Lagi ngecek HP. Gak, gak, gak. Mustahil. Itu Jay. Hai, Ava. Ini untukmu. Untukku? Wah, kayaknya lezat banget. Cobain stroberinya ya. Enak. Kamu mau? Tidak. Ini gak adil. Bisa-bisanya dia ngelahin aku. Oke, ini giliranku. Kayaknya dia bakal suka tulip ini. Hai, Ava. Hah? Apa tuh? Eh, hai. Ada yang bisa dibantu? Oh, eh. Gak, sorry. Gak apa-apa kok. Oke. Hmm, mawarnya harum banget. Ava butuh buku. Ini kesempatan. Ini dia, Ava. Pakai bukuku. Ayo, ambil punyaku. Kamu kan suka ungu. Ah, dia pasti mau milih Jack lagi. Lihat. Aku punya tiga untukmu. Wah, bukuku kelihatannya lebih seru. Apa? Yang bener aja. Ambil segenggam payet, manik-manik, dan semacamnya. Pakai aja semua warna yang ada. Terus ambil tutup kaleng keripik. Bubuhin segaris lem di tepinya. Terus tekan aja di buku. Ini dia. Beres. Buku gemerlap yang seru. Sulit dipercaya kamu bikin sendiri. Aku juga punya tulip ini. Pelajaran gak kayak dulu lagi? Sejak kita semua punya HP. Tanya aja guru-guru. Yap, saat nyanyita HP. Terus diamani nih. Kalian udah nyatet pelajaran di pelapan tulis? Oh, aku hampir menang nih. Aku benci tempat ini. Bacain soal fotosintesis kan bosen, Pak. Kalau tetap mau pakai HP-mu, kamu harus lebih cerdik lagi. Jawabannya udah di sini sejak tadi. Balikan ponselmu. Dan buatlah garis pakai lem tembak. Terusin sampai bawah ya. Lalu, tempelin pensil warna di atasnya. Sempurna. Lanjutin pakai pensil warna lainnya. Boleh juga, kan? Nah, sekarang kalau aku selfie, gak bakal ketahuan. Aku lagi nyatet kok, Pak. Berhasil. Trik ini genius banget. Wah, dia cantik banget. Aku latihan di sini aja, ah. Mau peregangan dulu? Oke, angkat beban. Pilih aja yang cocok. Uh, kok gak bisa keangkat? Nah, gitu dong. Eh, eh, eh. Hampir ngenain sebelahmu tuh. Oke, cari yang lebih ringan aja deh. Mungkin ini? Nah, ini baru pas mantap. Hei, iya. Ini bisebku. Hmm, ya. Bebas. Apa? Kok dia kuat nyangkat kettlebell itu? Apa dia kayak Wonder Woman gitu ya? Hei, payah. Bentuk dulu di ototmu. Aduh, Wonder Woman gak mungkin jahat gitu. Ah, siapa juga yang butuh ini? Cukup potong lingkaran dari busa ini. Terus, ambil sepotong amplas. Amplas aja tepi-tepinya. Oh, lihat. Tepiannya udah halus dan membulat. Bagus. Sekarang aku butuh pisau. Saatnya memotong lagi. Lingkaran kecil di tengah. Nah, beres. Terus, semprotin cat metali. Kusemprot aja semuanya biar kayak besi. Aku harus bikin banyak nih. Beda-beda ukuran juga. Oke, aku butuh busa segi enam yang dicat juga. Pasangkan pas di tengah. Terus, aku butuh batang busa ini. Aku cat hitam aja deh. Ini bakal pas banget dengan lubang yang ku buat. Lihat, beban buat angkat beratku. Tentu ini gak berat sama sekali. Oke, tinggal kutunggu sekarang. Wis, dia datang. Hei, lima tujuh, lima delapan, lima sembilan. Ya ampun, beban itu kayaknya berat banget. Kamu kuat banget. Lihat aja. Mudah kok. Makan bareng yuk. Hah? Apa ini? Bukan beban asli. Ini mah busa doang. Ngapain sih pake ginian segala? Aneh banget. Aduh, lapar banget. Waktunya ambil camilan rahasiaku. Hah? Kosong? Pasti udah aku makan semua. Cuma ada bungkusnya. Nyebelin. Sekarang gimana nih? Berangkas coklat? Pastinya. Bu guru kan nyimpen semua camilan sitaan di sana. Camilan enak punya aku juga ikut di situ waktu itu. Gak boleh. Kalau aja aku bisa ngemobol berangkasnya, aku bisa ambil semuanya. Oke, waktunya bertindak cepat dan tepat. Nah, sekarang bobol berangkas ini. Yal, aku gak tau kodenya. Di film kayaknya gampang-gampang aja. Ya ampun, ternyata kodenya ditempel di sini. Ya, itu juga kalau aku bisa jawab. Eh, kenapa sih aku gak jago matematika? Kayaknya aku gak bisa ngitung ini pakai jari. Tunggu. Astaga, aku kan punya HP. Tapi lupa di cas. Kate, lagi apa kamu di sana? Oh, aku kira kamu bu guru. Sini bantuin aku. Oh, berangkas coklat. Tenang, ini sih gampang. Oke, lihat nih. Pertama-tama aku saling dulu pertanyaannya. Aku buat garis di sini, terus tulis tambah-tambah dan angka 6 pertama. Ulangi lagi buat yang ini. Sekarang aku jawab sisi pertama ini, 650. Lalu jawab di sisi kedua. Jawabannya, 240. Angka yang bulat jauh lebih gampang ditambahkan. Totalnya, 890. Sekarang balik lagi ke atas, terus tambahin 6 dan 2. Lalu kita kurangin 890 dengan 8. Itu berarti 882 jawaban akhir kita. Itu dia, itu kode berangkasnya. Keren, kamu jago banget matematika. Waktunya ambil kembali coklat kita. Berhasil, banyak-banyak coklatnya. Apa yang terjadi? Gawat, ada ibu guru. Kami cuma kelaparan, bu. Ini udah pagi lagi. Aku ketiduran lagi pas baca buku. Pas lagi seru-serunya. Lanjutannya gimana nih? Siap-siap sambil baca, bisa kan? Tapi bangunku udah kesiangan. Lanjut ke bab 4 deh. Hmm, baca buku. Sarapan pancake. Enaknya. Terus apa? Makasih, mama. Bentar, masa baju sekolahku kayak gini? Kayak gini baru bener. Hmm. Tapi, paginya cewek eksis terlihat jauh berbeda. Hmm, mimpiku semalam indah banget. Jangan lupa selfie pagi dulu. Kalau enggak, nanti followersku pada protes. Kenapa aku cantik banget sih setiap pagi? Hah? Udah 24 ribu like? Yoga di pagi hari bikin aku lebih fokus. Tarik napas dalam. Ah, habis itu sarapan bebas kalori terbaik. Belum lengkap kalau enggak ditutup dengan rambut yang lembut. Indahnya. Tapi, disinilah keajaiban sebenarnya terjadi. Waktunya ganti baju. Pakai baju apa ya? Celana atau rok? Oh iya, semua mata pasti tertuju padaku. Hari yang indah. Wah, duduk di situ kali ya. Wah, cantiknya. Oh, aku suka taman ini. Oh, tumpah yang imut. Hai, sobat kecil. Eh, bisa kulukis nih. Diam ya. Ups, nyaris. Sorry, bentar dulu ya. Ganti posisi dulu deh. Tunggu. Nggak, ini nggak bisa. Nggak nyaman nih. Kok sulit banget sih? Eeeeh, nyebelin banget. Oh, pitanya lezat banget. Eh, bisa dibantu. Hai, kotaknya buat aku ya. Kubayar deh. Oh, tentu. Tapi jangan pizzanya. Keren. Bisa beli pizza lagi nih. Lagi mujur nih aku. Ini yang kubutuhin. Dan ini bisa nyanggak tutupnya. Terus pasang kertasku di sini. Kayak punya seniman. Nah, aku jadi bisa ngelukis deh. Oh, ngelukis cewek pizza aja. Bagus banget nih. Tapi lukisan potret emang menantang. Pizza emang makanan sempurna. Hei, kamu model keren lho. Apa kamu bilang? Kamu ngelukis aku. Kali aku bisa lihat. Shh, tenang, tenang. Astaga. Sulit dipercaya. Sebuah mahakarya. Wow. Bikin takut aja. Ini kamu. Semoga kamu suka. Aku suka. Boleh ku beli? Tentu. Makasih. Kamu seni mantulen. Kamu baik banget. Sampai jumpa. Terima kasih.